Hai ini artinya ya Halo teman-teman semua jumpa lagi dengan rip dimanapun teman-teman berada aku doain semoga teman-teman sehat-sehat selalu nggak lupa juga nih aku juga mau bilang sama teman-teman semua selamat memasuki bulan suci Ramadan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan terus juga puasa itu ujian puasa itu bukan di bulan sucinya bukan di bulan puasanya tapi sebelas bulan setelah kita puasa jadi ceritanya seperti itu Oh ya menu 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 sebetulnya ini lagi ngomongin menu menu kali ini aku bikin rendang jadi bikin rendang nggak hitam-hitam banget sih tapi kan buat ini nih buat sahur buat buka buat sahur buat buka buat sahur buat buka tiga hari lumayan kan dipanas-panasin terus jadi nih rendang aku ya cukup hitam kan Oh ya untuk ini untuk bumbu rendang itu sebetulnya nggak ribet-ribet nggak terlalu banyak yang harus dimasukin ini itu ini itu macem-macem dimasukin soalnya bukan apa-apa ibu aku orang padang loh jadi aku tuh tau banget rendang rendang tuh gimana gitu bumbunya 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 ya sebetulnya simpel cuman cabai terus bawang merah bawang putih lengkoas jahe udah itu aja daun-daunannya daun kunyit daun jeruk sama batang sering terus santeng jadi nggak perlu dimasukin macem-macem ya itu bikin ini bikin bingung bikin bingung bikin pusing terus soal rasa ya padang banget gitu tadi aku pakai ini ya aku pakai kasih cengkeh cengkeh itu karena aku pakai hati pakai hati sapi aku cobain dulu ya ya teman-teman cobain dulu ya bener asli padang banget ini artinya ya hmm hmm ini enak banget medok banget dan bumbunya nggak banyak itu yang perlu diingat bumbunya bumbunya itu cuman jahe lengkoas bawang putih bawang merah ya itu yang pokok santen sama cabe selamat mencoba selamat menjalankan ibadah kuasa ya di sini aku punya satu kilo daging padat ya daging sapi atau satu kilo 200 gram deh kayaknya sama hati-hati sapinya ya jadi mau aku ini mau aku rendang atau kalio atau rendang rendang aja kali ya 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 di sini aku punya satu kilo kayaknya satu kilo-an deh ya satu kilo daging padat terus sama ini ya hati-hati sapi kita cuci-cuci dulu terus kita potong-potong sekarang kita masukin dulu bumbunya semua cabai cabai yang udah didiring sama bawang bawang putih bawang merah bawang bumbay jahe ketumbar terus santannya ini santan dari kalau di Indonesia itu kayak tiga tiga kelapa ya kira-kira seperti tiga kelapa daun kunyit daun jeruk batang serai santannya udah mendidih beberapa kali ya jadi kita udah bisa masukin ininya dagingnya sama hatinya ya daging sama hatinya udah cuci bersih ya tinggal kita masukin ini tinggal tunggu aja nih berapa jam keringnya nih sesekali diaduk-aduk ya jangan lupa sekali-sekali diaduk-aduk kayak gini udah mulai kental udah mulai jadi kalio jadi kalau kayak gini nih kalio namanya kalau yang dijual-jual di rumah makan padang itu kalau nggak hitam tampangnya kayak gini itu bukan rendang namanya kalio udah aku kasih garam udah dicobain kita masih tunggu lagi sampai ini sampai airnya asap banget terus rendangnya benar-benar jadi terus rendangnya benar-benar jadi kayak kalio gitu jadi sengaja enggak aku keringin sekaligus lama banget bagian juga ini buat ini nih buat bisa di anotin lagi di anotin lagi buat sahur buat buka buat sahur buat buka buat sahur buat buka buat sahur tiga hari lumayan oke teman-teman selamat mencoba gelap 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 jadi gelap